Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alkisah yang dirahmati Allah pada video kali ini Kita akan membahas tentang salah satu diantara ciri-ciri kiamat yaitu datangnya Dajjal Lantas siapa Dajjal, berasal dari mana Dajjal dan mau ngapain Dajjal Mungkin itu yang menjadi pertanyaan di benak kita, yuk kita simak Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubra hari akhir Ia merupakan perkara, gaib, atau samiat Umat muslim, ahlus sunnah wal jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir sama nanti Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal Dalam satu hadit riwayat Abu Dawud misalnya Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek Berambut keriting, matanya buta sebelah Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan Namun, Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah, sebagaimana Dajjal Suatu hari, Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal Merujuk hayatus sahabah, Nabi Muhammad SAW Mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap Nabi yang diutus Allah Pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai Nabi terakhir Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap Muslim manakala Dajjal muncul pada samannya Namun, jika Dajjal datang setelah Nabi wafat maka setiap Muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri Dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam Surya Kini, dan Irak Lalu dia membuat keonaran di mana-mana, di seluruh penjuru dunia Dajjal akan mulai muncul dan berkata Aku adalah Nabi, padahal tidak ada lagi Nabi sesudahku Lalu ia mengulanginya, sampai akhir berkata Aku adalah Tuhanmu, padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati Jelas Nabi Muhammad Selain ciri-ciri fisik di atas Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata Kafir di antara kedua bola matanya Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludai wajahnya Dan membacakan awal-awal surat Al-Kahfi Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti Dia akan menguasai umat manusia Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya Tapi, Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya Cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal Hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah Biscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan Sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim AS Papar Nabi Muhammad Nanti, Dajjal akan melewati sebuah desa Di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur Binatang mereka menjadi sangat gemuk Penuh dengan daging, dan deras air susunya Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup Hari-hari Dajjal adalah 40 hari Satu hari seperti satu tahun Satu hari lagi seperti sebulan Satu hari lagi seperti sepekan Sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa Sedangkan hari terakhir adalah hari seperti Fata Morgana Pagi hari, seseorang berada di pintu Madinah dan sebelum di pintu yang lain Sore hari telah tiba, kata Nabi Muhammad Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad Dan cobaan yang dibawa Dajjal Selain menyampaikan ciri-ciri Juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya Tidak mengikuti Apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal Karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah Dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Baik sahabat al-kisah yang dirahmati Allah Demikianlah kisah tentang Dajjal Semoga kita terhindar dari fitnahnya Dajjal dan hal-hal buruk lainnya Amin ya robbal alamin Sahabat al-kisah yang dirahmati Allah Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Nantikan kisah-kisah islami berikutnya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya Syukron